di unilever kalian bisa cek kata kuncinya di channel saya nah ini ada 1,2,3,4,5,6 dan saat lain sebagainya tuh kencang banget ya unilever oke untuk selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel pejuang karyawan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke Instagram saya biasanya saya menjawab satu pertanyaan saya buatkan satu video nah sekarang saya kumpulkan jadi satu video sebelumnya saya juga sudah membuat part 1 dan 2 dan ini adalah part 3 kalian bisa cek di kategori ini ya di kategori alamat penipuan lawan kerja via WA dan email disini juga ada beberapa bukan beberapa ada 90 lebih ya tentang interview dan review lawangan kerja palsu disini kalian bisa cek satu persatu oke langsung saja untuk pertanyaannya yaitu disini ada sekitar untuk hari ini ya sekitar 20 pertanyaan kita lihat menanyakan apa saja oke untuk pertama nama Mbak Mutiara nah ini unilever dari unilever ya dari lambangnya logo kelihatan dan ini tidak benar ini petos ya di sini kalian bisa lihat petos nah disini sudah saya bahas kalian bisa cek di video saya kalau sempurna ingin menanyakan sesuatu silahkan cross check dulu disini biasanya sering yang saya bahas ya sudah dibahas disini petos nah kalian search saja kata kuncinya disini nah sudah saya bahas disini ada 123 aset 3 video dan lain sebagainya ya jadi intinya untuk petos ini sudah saya review Waalaikumsalam yang jelas ini adalah enggak benar maaf kalau sempat balas balas Oke untuk yang selanjutnya Oh nambah ya jadi 24 sekarang pertanyaan untuk yang selanjutnya Mas Ilham Alham Kong Kong tomat Hai mana-mana yang di-accept dulu ini adalah pt-flur ya koneksinya lelet memang flur yang jelas kalau di-zoom ini dari pt-epson kalau masalah ya kalian bisa cek sendiri tulisannya adalah tahap pertama epson kalian bisa cek sendiri disini bisa cek sendiri kalau di-zoom nggak kelihatannya yang jelas ini tidak benar kalau kormatnya seperti ini sudah pernah saya bahas jadi langsung saya jawab saja enggak benar saya copy paste biar saya jawabnya itu cepat ya untuk selanjutnya dari Mas Adesa Putra Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah ini nah ini gak benar ya nih ya kalian bisa lihat sendiri ini dari WA ini koneksinya kalau lelet kanan ini dari PT Mayora kalian bisa lihat sendiri ya dan ini website dari link asli ini itu buka link asli Mas untuk yang belum tahu kalian bisa cek disini Mayora disini saya sudah menjelaskan perbedaan website resmi dan website palsu ya di sini sudah ada videonya kalian bisa search sendiri kata kuncinya adalah Mayora nah kalian bisa lihat sendiri disini perbedaan situs resmi dan situs palsu PT Mayora kalian bisa cek di sini nah ini berhubung saya ada yang banyak akhirnya saya copy paste saja nah disini ya Oke untuk yang selanjutnya orang jawab Oke saya menanya tentang nah ini sampai Epson lagi ya teman-teman Waalaikumsalam Waalaikumsalam Maaf saya banyak kerjaan jadi saya sambil padahal itu sudah sering saya review dulu ya teman-teman minta tolong saja kalau sumpah mau menanyakan sesuatu ya kalian cek sendiri di channel saya padahal saya sudah sering banget jawab pertanyaan seperti ini dan sudah pernah saya review juga ya ini Epson 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 ya Epson jadi kalau bisa sebelum bertanya kalian cek dulu disini sudah ada reviewnya apa belum jangan bertanya yang sudah pernah saya review jadi siliknya dikira nanti saya enggak jawab pertanyaan ya Oke lanjut Mas Rifqi Waalaikumsalam untuk sekarang belum ada Mas masih menanyakan pekerjaan ya saya saja kemudian yang selanjutnya cempaka lainnya cempaka lagi ya saya logistik juga benar Mas silahkan cek di channel saya yang sudah membahas lainnya tentang perusahaan logistik palsu Oke selanjutnya FD up ya atau disiapkan ya siangka PT Kayaba ini nggak benar lagi ya kalian bisa lihat tahun square block A ini block A itu petos lagi ya saya bisa cek di sini ini A10 ya alamatnya kalau enggak kata kuncinya town square ya kalau enggak kata kuncinya block A10 biasanya saya ngasih alamat di deskripsi ya nah disini sudah ada berarti kalian cek sendiri di sun city square dan lain sebagainya bisa saya cek di deskripsi atau di judul jelas ini tidak benar ya kayak apa kalau disini saya sudah pernah menulis juga kayak apa ya coba cek saja sudah ada reviewnya nah ada ya di sini ya jadi saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi kalian tinggal tonton sendiri untuk yang selanjutnya halo silahkan untuk yang selanjutnya Mbak Alia untuk yang selanjutnya adalah ah unilever lagi ya ini adalah unilever lagi jelas adalah itu tidak benar di sini di sini ini level juga sudah banyak videonya ya unilever kalian bisa cek kata kuncinya di channel saya nah ini ada 123456 dan saat lain sebagainya tuh banyak banget ya unilever Oke untuk selanjutnya ya walaikumsalam apalagi ini formatnya begini ya unilever lagi dengan beda format ya formatnya gimana saja atasmennya tidak dibuka nah itu kalian bisa lihat unilever dari formatnya sudah ketahuan kalau itu itu tidak benar untuk yang selanjutnya kita lihat harapan indah aduh jalan nampan indah ya ini bt apa terpengar ada lagi tadi apa sambing interview harapan indah posisi yang dibutuhkan udah yang jelas ini nggak jelas ya pabrik boneka walaikumsalam nggak jelas enggak bener ya maksudnya ini sudah pernah saya jelaskan juga di beberapa video saya kalau ya enggak bener salah satu polanya adalah banyaknya eh lo man yang dibuka itu nggak logis biasanya kalau perusahaan tuh buka tuh satu maksimal dua itu seringnya ya terus tidak ada patokan patokan nah itu dunia kalian udah cek di semua video review tentang interview palsu ya di kategori playlist ini ini banyak pola-pola yang sudah saya jelaskan kalian cek sendiri oke untuk yang selanjutnya walaikumsalam enggak bener kau dari mana dari formatnya ini sudah sering saya bahas juga ptwings kita cek ya dengan kata gojiwings dan ini sudah dari videonya dan ini yang terbaru ya dari saya silahkan di cek kemudian untuk yang selanjutnya apa nih main power konsultan wah ini sama ya betos lagi oke waktum salam nggak benar ya intinya itu saja saya tidak akan menjelaskan lagi pt asahi denso ini nggak benar juga ya kalian lihat sendiri disini ada alamat email domainnya ya dan ini ini tidak resmi walaikumsalam enggak benar nah denso juga sudah pernah saya review ya kalian tinggal ketik disini denso nah nol ya reviewnya ada tpt taci denso dan pt denso disini kalian cek sendiri oke untuk yang selanjutnya apa nih ini yang saya yang review review menjelaskan perbedaan antara interview asli dan palsu PT mayora kalian bisa tonton disini ya saya lelewati yang komentar di channel kakak silahkan maaf baru sempat kalas aduh nusah logistik lagi ya nggak benar silahkan cek video review saya yang bahas logistik oke itu saja yang selanjutnya nah ini nggak bisa ya Waalaikumsalam ini hanya bisa dibuka lewat aplikasi Instagram yang ini saya pakai komputer jadi enggak kelihatan yang jelas feeling saya itu enggak bener ya feeling saya sangat terlihat kelihatan oke lanjut tanggung mau nanya akan gue apply di web cari kerja karirmu jadi disana jelas disebutkan gaji 4 juta ternyata itu bukan gajinya jadi itu cuma cara gimana orang apply jadi gue bingung bangun yang serius mana pohon silahkan main ke channel saya saya sudah membahas dan memberikan contoh yang benar sama yang palsu oke itu yang selanjutnya apalagi ini aduh sama aja ya ini ya nggak bener ya blok A nomor 10 ya petos lagi petos lagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam nggak donna Waalaikumsalam ini sama ya harus dibuka lewat aplikasi Instagram jadi disini nggak kelihatan saya next saya skip aja dulu nanti saya balas di aplikasi dan ini juga sama Waalaikumsalam sama juga nanti saya balas di aplikasi Instagram kita lanjut dulu aja ini apa nih ini apa nih saya lihat juga koneksi ini pingnya habis ya waduh ini adalah PT alam segar Waalaikumsalam ini sudah pernah saya bahas ya PT alam segar ini kalian harus sering-sering main yang ke tepat saya ini biar paham ini ya PT brakatsa alam segar disini sudah ada reviewnya sudah saya jelaskan detail lah jadi untuk pertanyaan Mbak Fatima ini jawabannya adalah nggak bener ya silahkan tonton sendiri sudah ada penjelasannya jadi saya tidak akan menjelaskan lagi lanjut apa nih B apa nih B maksudnya apa B oh protect kita buka dulu panggilan kerja kawasan industri J pulau gadung walaupun ini tulisannya kawasan saya pernah mereview salah satu PT atas itu ternyata itu tidak benar dan ada yang komentar juga saya pernah kesitu Pak ternyata itu nggak bener nah Gio Kuni ya kalian harus hati-hati dan harus teliti cek disini ada reviewnya panggilan kawasan dan jelasin nggak benar ya waalaakaumsalam nggak bener nah ya diokuni kemudian kiokuni Kiyokuni lagi ya ada tiga jadi di sini ada yang dari alamat petos dan ini adalah alamat yang di kawasannya dan ini reserve tending Belum tentu kawasan itu bener-bener kawasan industri ini hanya jalan-nama jalan saja ya ya jadi kalian harus selektif Oke lanjut sisa dua ini bedanya apa sih Mikuni ya Office Mikuni kalau bisa sendiri Mikuni sudah ada di sini juga sudah saya review ya Nah ada ya kalian cek sendiri jadi reviewnya disitu jadi intinya ini tidak benar Hai Nah kan Mikuni Jalan Kiai Haji Nur Ali jatimulya intinya PT Mikuni di jalan itu tidak benar ya gimana cerita kau keluar sudah ya nanti saya belas aku enggak bisa di gimana cerita nih walaupun Hai Astaghfirullah saya refresh dulu hari ini kondisinya sangat lihat aja jadi pingnya sangat besar Unilever kelihatan dari logonya ya dan ini sudah dipastikan tidak benar cek review lainnya di channel saya untuk selanjutnya ada 16 lagi Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam mau tanya saya kemarin aplikasi mayora bohong nggak mungkin mayora ada pelesannya gini ya walaikumsalam walaikumsalam nggak benar Mas ini saya harus kasih edukasi juga ini jadi harus hati-hati teman-teman website mayora itu kadang menipu banget ya kemudian yang selanjutnya yang terakhir PT Wings nah kelihatan dari logonya dan ini juga tidak benar kelima lang ya kelima lang sudah ada walaikumsalam 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 enggak benar Mas oke sudah habis ya pertanyaannya kita refresh lagi apakah masih ada yang nambah oke sudah tidak ada jadi itu tadi sekitar 24 pertanyaan yang untuk hari ini nah untuk teman-teman teman-teman saya memberi tahu saja ya kalau semua ingin bertanya tentang undangan interview ini sering saya omongin ya lewat beberapa video saya yang baru kalau ingin bertanya silahkan cross-check dulu apalagi tentang undangan interview bener apa enggak silahkan cek dulu di video-video saya dengan kata kunci PT nya saja atau nama jalannya nanti akan buat jadi kalau bisa jangan menanyakan pertanyaan yang sering diulang-ulang kayak video yang sekarang ya di 24 pertanyaan itu paling sering adalah unilever mayorah kemudian apa tadi tinso kemudian yang berbau logistik dan lain-lain dan lain sebagainya dan itu sudah sering saya bahas di video-video saya yang lama dan yang baru kalian bisa cross-check dan pola-polanya sama saja itu aja jadi kalau kalian enggak mandiri kalian yang bakal ketipu terus ya padahal informasi sudah tersedia di profil saya di reels juga ada yang pertama saya pertama kali saya buatkan ya tentang pertanyaan-pertanyaan itu jadi satu pertanyaan satu video saya buatkan reels ya di menu reels di sini juga sering saya bahas tentang undangan interview palsu berhubung itu lama sekali saya rangkum jadi satu video saja ya lebih cepat nah kalian bisa cek di reels saya disitu ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah saya berikan tapi lebih bagus lagi kalian melihat di channel saya langsung jadi lebih enak ya di playlist ya di sini ada 90 video intinya ya itu itu aja ptp itu aja dan kebanyakan itu di bekasi jadi teman-teman harus hati-hati kalau ada yang tanya yang benar gimana ya cek aja di video saya sudah ada oke mungkin itu saja yang saya bahas untuk video kali ini semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan DM saya kalau bisa jangan yang sudah pernah saya review jadi biar oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai